Intro Adanya wilayah utara selatan Karena ada TUMBANGADER Adanya KLCC yang terserbang indah di Kuala Lumpur Karena adanya TUMBANGADER Adanya KLIA Antara lapangan serbang yang terhadap di Asia Karena adanya TUMBANGADER Adanya lah lain yang hebat hari ini Karena adanya TUMBANGADER Al-Hurhum Syekh Tanpawi Selama Islam dari Mesir Yang datang ke Malaysia Ketika TUMBANGADER menjadi Perdana Menteri Tanpawi melawat Putrajaya Bertemu dengan Dr. Mahathir Mahathir pada masa itu sebagai Perdana Menteri Tanpawi kelar Wartawan menyebut Tanpawi Dan bertahan kepada TUMBANGADER Apa pandangan Tertanya kepada Tanpawi Apa pandangan beliau Tentang TUMBANGAN Dan Malaysia ini Kata Tanpawi Malaysia adalah sebuah negara Islam maju Datuk Seri Dr. Mahathir Muhammad Telah membina negara Malaysia ini dengan hebat Rakyat Malaysia perlu menyokong Datuk Seri Dr. Mahathir Muhammad Bukan sekadar itu sahaja Beliau menyarankan pemimpin-pemimpin Islam di seluruh dunia Agar menyeru dan berikut contoh Cara TUMBANGADER TUMBANGADER Inilah Anak Jati Kedah Putrajaya menjadi pusat pentadbiran negara Kerana TUMBANGAN Telah membinanya dengan asas yang kukuh Hari ini TUMBANGAN Berdiri di hadapan kita TUMBANGADER Perlihatan demikian Saya bagi pihak ahli perkasa Bagi pihak rakyat teman Mempersilahkan TUMBANGAN Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara puas ke majlis Yang berhormat Datuk Ibrahim Ali Yang ketua bekasar Yang berbahagia Tuan-tuan Osman Semangso Yang di betua bekasar Tidik-tidik kehormat Tuan-tuan perempuan Adilin sekalian Lebih dahulu saya ucap banyak terima kasih Kepada pihak bekasar Yang telah Ceput saya untuk Menyampaikan pandangan saya Di dalam majlis ini Yang pertamanya Waktu saya sampai tadi Saya dengar laungan Hidup Melayu Saya berasa sedih Kerana Kalau dulu kita kata hidup Melayu Kita memang berasa Berhak Untuk jaga perkenaan dengan Kehidupan orang Melayu Di tanah air mereka sendiri Tetapi sekarang ni Saya dapati Sambutan Tidak perlu itu kuat Kerana kita berasa Takut-takut sedikit Nak sebut perkataan Melayu Di negara Melayu Sebabnya ialah Kalau kita sebut saja Melayu Maka kita akan ditakrif Takrif Sebagai resis Perkauman Yang mengutamakan Hanya Bangsa Melayu saja Tidak mengambil kira Tentang kaum-kaum yang lain Yang juga berhak Di dalam negara kita ini Tapi sebenarnya Kita tidak pernah Menafikan hak mereka Yang kita Rasa tercilan Dan tidak kuas hati Ialah Pencubaan Untuk Mengurangkan lagi Kaum yang kurang ini Di dalam negara mereka sendiri Sampai Sudah sampai kepada tahap Yang mana dipersoalkan Sama ada orang Melayu ini Berasal daripada sini Ataupun kaum pendatang Yang kita tahu Banyaklah Selain pada kita Yang mempunyai Darah keturunan Orang yang bukan Melayu Termasuk Tuan saya Di belakang saya ini Termasuk saya sendiri Tetapi saya Melayu Sebab itu saya terpaksa tulis buku Cerita buat kira-kira dengan Aku bangsa Melayu Bangsa Melayu Ditakrifkan di negara kita ini Ialah orang Yang bertutur kata Dalam bahasa Melayu Yang beradat Istiadat Melayu Dan beragama Islam Orang yang seperti ini Sejak dahulu Kala lagi Telah diterima Diterima oleh Raja-raja Melayu Sebagai Melayu Sebagai rakyat mereka Orang yang bukan Orang yang bukan Mempunyai Mengguna bahasa Melayu Yang mengekalkan Budaya mereka Dan bukan bergama Islam Tidak dianggap Sebagai Melayu Sejak dahulu Kala lagi Sebab itu Ramai Yang datang ke sini Yang Diterima Adat-istiadat Melayu Bahasa Melayu Beragama Islam Dan mereka Sejak dahulu Kala lagi Telah diterima Sebagai orang Melayu Kalau ada Siapa-siapa yang menyoal Kemelayan saya Kalau saya Tak umur 85 tahun Saya sambung Umur Kali Beratuan Tuan-tuan dan Kau-kau-kauan Saya nak bagi Kuliah sejarah Pada petang Sebab yang Saya nak bagi Kuliah sejarah Ialah kerana Melayu Sudah lupa Melayu Sudah lupa Ada sejarah dia Dia ingat Kata Dia tiba-tiba Waktu ni sajalah Semua dah Dah bangun Nelok Semua dah Selesai Semua Maksudkan dia ingat Inilah sejarah dia Tetapi kita harus Ingat Akan sejarah kita Kerana mereka Yang lupa Akan sejarah Kata Seorang Berjanda Amerikan Kata Josh Santayana Mereka Yang lupa Akan sejarah Akan Diterima Dihukum Mengulangi Segala Kelalahan Mereka Berkali-kali Sebab itu Kita perlu Tahu Sejarah kita Supaya Kita tidak Membuat Benda-benda Yang dilakukan Oleh Nenek Moyang Kita dahulu Yang menyebabkan Mereka dijajah Oleh orang asing Dibina oleh Orang asing Terpaksa Menghantar Bunga emas Bunga perak Kepada kuasa-kuasa lain Itu adalah Kesalahan Yang dahulu Yang dilakukan Oleh kita Kesalahan ini Membawa kepada Kelemahan Kepada kita Dan kerana Kita lemah Maka kita Dikuasai Oleh Siapa saja Kita biasa Dikuasai Oleh Siam Oleh Cina Oleh Negara-negara Yang kuat Di Wilayah ini Kerana Kita Tidak Bersatu Padu Pada ketika itu Pada ketika itu Semenanjung Tanah Melayu ini Dibahagi-bahagikan Kepada Negeri-negeri Yang kecil-kecil Belakang Terdapat banyak Negeri Di Semenanjung ini Yang mempunyai Raja Mereka sendiri Pentadbiran Mereka sendiri Mereka terpikir Kepada Negeri Perlis Negeri Kedah Kelantan Terengganu Perak Selangor Negeri Sembilan Johor Dan juga Melaka Dan Kelopinah Kita terpahagi Kepada Negeri-negeri Kecil ini Dan Kesetiaan kita Ketaatan kita Ialah kepada Negeri kita Raja Negeri kita Kita tidak bersatu Bahkan Kadang-kadang Kita bermusuh Sesama sendiri Oleh kerana itu Maka kita menjadi lemah Kerana kita Berpecaplah Tidak bersatu Tidak Berkeupayaan Untuk Mempertahankan Semenanjung Tetapi Tuan-tuan dan Puan-puan Pada tahun 1946 Pada bulan Mei Tahun 1946 Maka kita Tubuhkan Sebuah Persatuan Sebuah Badan Yang kita Panggil Dengan nama Pertubuhan Kembangsaan Melayu Bersatu Ataupun Pengembar Pengembar Kita nak Kembar Balik Semua orang Melayu Di negeri-negeri Melayu ini Supaya Dengan Perpaduan itu Mereka akan Menjadi Bangsa yang Kuat Itulah tugas Utama UMNO Itulah Kejayaan UMNO Yang terbesar Kerana Pada ketika itu Negara kita Diancam Oleh British Untuk Dijadikan Tanah Tanah Perjajahan British Secara Langsung Mereka ingin Menubuhkan Melayu Union Dan mereka Akan Cantumkan Semua negeri-negeri Melayu ini Dan mereka Akan Tadbirkan Negeri-negeri Melayu ini Sebagai Melayu Union Dalam Melayu Union Ini Orang Melayu Tidak ada Hak yang Lebih daripada Sesiapa Bahkan Raja-raja Melayu Akan Ditulpankan Menjadi Chief Khadi Menjaga Berkenaan Dengan Adat Istadat Melayu Dan juga Berkenaan Dengan Agama Islam Itulah Pugas Yang ditentukan Oleh British Bagi Raja-raja Kita Tetapi Raja-raja Kita Terpaksa Menandatangani Perjanjian MacMichael Kerana Mereka Berbelah Bahagi Kerana Mereka Terima kasih Kerana Mereka Lemah Kerana Mereka Yang dilantik Di zaman British Tidak Dapat Periktirafan Daripada Kerajaan Britain Dan MacMichael Berkata Kepada Mereka Kalau Tidak Sanggup Tandatangan Perjanjian Menyerah Negara Kita Ini Kepada British Maka Mereka Tidak Akan Dilantik Menjadi Raja Tidak Akan Diiktiraf Menjadi Raja Dan Kata Pula British Kalau Kamu Tidak Tandatangan Kami Akan Lantik Orang Lain Raja Lain Tunku Lain Untuk Jadi Raja Dan Dianya Akan Tandatangan Perjanjian Ini Inilah Ugutan Daripada Pihak British Dan Oleh Kerana Kita Tidak Bersatu Padu Negeri Melayu Ini Berpecah Kepada Sembilan Buah Negeri Tidak Ada Tentera Tidak Pun Ada Keuangan Yang Cukup Tidak Ada Cerdik Pandai Maka Tidak Terpaksalah Raja Raja Kita Menandatangan Perjanjian Ini Itulah Nasib Orang Yang Berpecah Orang Yang Berpecah Tetap Akan Dikalahkan Kerana Apabila Kita Berpecah Kita Jadi Lemah Kita Tahu Ini Ini Adalah Satu Pengajaran Daripada Sejarah Kita Sebab Itu Kita Perlu Tahu Sejarah Kita Kerana Sejarah Kita Memberitahu Kepada Kita Iaitu Kalau Kamu Berpecah Belah Maka Kamu Akan Dijajah Akan Dikuasai Oleh Orang Lain Sebab Itu Soal Perpaduan Orang Melayu Ini Menjadi Begitu Penting Kerana Kerana Amno Ditubuh Maka Semua Orang Orang Melayu Telah Bergabung Menjadi Ahli Amno Dan Mereka Sanggup Memilih Seorang Sebagai Pengetua Mereka Dulu Orang Melayu Sukarut Nima Siapa Saja Yang Bukan Daripada Negeri Mereka Sendiri Untuk Menjadi Pemimpin Mereka Tetapi Kerana Amno Mereka Telah Bersatu Padu Dan Mereka Menerima Dato'on Sebagai Yang Dipertua Amno Dan Dengan Itu Memberi Kekuatan Kepada Dato'on Untuk Berunding Dengan British Sehingga Dapat Menggagalkan Melayu Union Inilah Khasiat Inilah Kebaikan Yang Datang Daripada Perpaduan Mereka Yang Lemah Sekalipun Akan Jadi Kuat Mereka Pada Ketika Itu Zaib Tidak Ada Keuangan Tidak Ada Cedip Pandai Tidak Ada Pengetahuan Dalam Bidang Politik Tetapi Kerana Perpaduan Dalam Amno Maka Orang Melayu Mencapai Kejayaan Yang Besar Dapat Menewaskan Satu Kuasa Besar British Yang Baru Saja Yang Baru Saja Menang Perang Pada Ketika vad Dapat Bidang Pinned To Judge Se whale 后 Terima kasih.